Enggak kaleng-kaleng pokoknya kalau Harman bikin acara ini memang rada umpa-umpaan, ngerti enggak? Ugal-ugalan itu namanya gitu ya. Son, ini orang kalau di pro kita sepikirnya gede-gede. Ini orang masangnya langsung di belakang. Cuman orang gila doang yang masang kayak begini. Kenapa? Karena dia enggak dengerin, yang dengerin orang lain. Jadi kita cuma ngantar kabel IACPU sampai input pertama. Input keduanya udah pakai LAN semua. Yang LAN-nya itu jalan dua sistem. Kalau mau denger the best audio, pastikan ke JBL Festival. Karena JBL memang yang paling bagus. Asik. Halo, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solutions Channel. You're Trusted Pro Audio Partner. Dan, saya sekarang ada di Istora Senayan JBL Festival 2024. Wow. Keren banget acaranya. Ada dua hari, tanggal 26 sampai 27, Sabtu, Minggu. Dan ada banyak artis-artis. Ada Kahitna, ada Malik, ada Leodra, ada Mahalini. Dan ada apa saja nanti kita akan gerebek satu persatu di acara JBL Festival. Ada outdoor stage, ada indoor stage, ada consumer, ada car audio. Dan kita akan gerebek. Langsung jalan ada apa saja di dalam. Kita akan langsung ketemu sama juraganya. Bro Erik, akhirnya langsung ketemu pas di depan. Apa kabar? Baik, baik. Boleh langsung direpotin untuk kita gerebek JBL Festival? Boleh. Pulau Nuun. Yuk, kita langsung culik juraganya. Dan kita masuk di JBL Festival 2024. Cus! Oke, saat ini saya sedang ada membelakangi stage outdoor dari JBL Festival. Pakai apa saja alatnya di sini. Kita lihat ada line array. Detailnya nanti akan di breakdown oleh engineer, system engineernya dari JBL. Dan semua peralatan yang ada di JBL Festival. Selamat menikmati! So pasti, Harman Proda. Inilah JBL Festival 2024. Halo netizen se-Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya, Yoswayan. Dari Pro Media Innovative Solution Channel. Your Trusted Pro Audio Partner. Dan, malam ini kita lagi ada di Istora Senayan, Jakarta. Masih dalam program Beser, Bedah, Konser. Konser apa? JBL Festival 2024. Dan, gak kaleng-kaleng. Sekarang saya sudah lagi langsung sama juraganya IMS JBL Indonesia. Bersama Pak Erik Pribadi. Apa kabar, Bro? Mantap. Mantap, surantap. Dan, technical support. Gak kaleng-kaleng langsung import ini. Langsung dari Harman Epek, ya? Epek. Epek. Pak Hirman. Pak Hirman. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. So, sekarang kita mau ngobrol dulu netizen se-Indonesia Raya. Seperti biasa, kita ngobrolin dulu tentang historinya. Bro, jadi JBL Festival ini sudah berapa kali dilaksanakan setelah IMS Handel Harman itu sudah berapa kali? Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Dan selalu di bulan Oktober. September-Oktober. September-Oktober. Selalu di bulan itu. Ini karena memang sebuah program dari Harman atau memang dedicated Harman Indonesia sebagai distributornya punya event gitu? Ini apa, collaborative event dari distributor, juga dari Harman. Prinsipal. Jadi dari pabrik juga. Karena setau gue di Amerika sendiri juga memang ada JBL Festival. Betul. Di Vegas ya biasanya ya? Setiap tahun. Setiap tahun. Biasanya kapan itu? Itu September. September juga? September. Di Vegas atau ada di beberapa negara bagian lain? Di Las Vegas saja. Di Las Vegas saja. Setahun sekali. All Harman Produk? All Harman Produk. Wow. So, untuk di tahun ini. Apa diferensiasi yang beda dari tahun lalu? Apa yang lu bawa? Jadi tahun lalu, itu kan first time ya? Jadi kita satu hari. Oke. Everything back into one day. Tahun ini kita bikin dua hari. Jadi line-up artis juga makin banyak. Dan genre-nya juga makin banyak. Kita ada yang mulai agak mature. Ada juga yang gen-ci-gen-ci-nya juga ada. Jadi range umurnya, market-nya juga dilebarin. Jenis musiknya, genre-nya juga lebih banyak. Betul, betul. Tahun lalu kalau nggak salah yang dewa itu ya? Betul, dewa. Tempatnya sama juga? Tempat sama persis ini. Oke. Sekarang tahun ini siapa aja? Hari ini. Oke. Ada Eklat. Ada... Kahitna. Tadi Wahidna. Lyodra. Dan Tulus. Hari ini. Itu ya. Besok masih ada lagi. Besok ada Project Pop. Oh iya Project Pop. Ada... The Massive. Oh Malik. Malik esensial. Yes. Wow. Jadi netizen se-Indonesia Raya. Kalian yang sudah dapat akses dan coba atau beli tiket atau gimana nih tiketingnya? Kalau yang mau pengen datang online. Beli tiket. Online. Online-nya di? Traveloka. Traveloka. Ini keren banget kan? Jadi memang sudah ter-organize dengan baik. Jadi secara IMS sebagai distributor Harman sendiri. Sebetulnya visi misinya itu seperti apa nih? Targetnya ngapain dibikin kayak begini? Iya JBL as a brand ini kan pasti dengan event ini kita mau lebih banyak awareness. Iya. Dan lebih banyak orang experience. Untuk pro audionya ini soundnya seperti apa sih? Oke. Mungkin kalau untuk yang personal audio banyak yang sudah tahu. Tapi yang pro audio ini kita mau oh ternyata JBL speaker pro audionya luar biasa. Gila itu. Sound yang namanya. Harman kalau masalah marketing promo kayak gini gak kaleng-kaleng. Gila tadi dari luar semuanya panggungnya dan keren banget. Bahkan kemarin ini panggungnya gak di. Masih sama ya kemarin kita ada kelap project. Ada kelap project. Contal. Jadi urut nih tiga hari berturut-turut. Luar biawak pokoknya. Ngobrolin teknis sedikit ya. Oke silahkan. Bro Herman apa yang dibawa nih sekarang? Main stage kita ada apa? Dari dimensis kita ada menggunakan A12. VTX A series. Oke. A12 ya sound. Iya 12 inci. Oke. And then outfillnya VTX A8. Oke. A8 for side fill. A6. Oh 6. Oke. 6 inci. A4 nya 14 inci. A side. And then untuk subnya 18. B28. Oke. Jadi sound depannya itu 14 kiri 14 kanan. Lalu itu A12. And then side fill-nya A8 ada 6 kiri 6 kanan. 6 kanan. Oke. So subwoofernya? B28. Oh B. B28. Subwoofer 2 x 18. Iya. 18 biji. Oke. 9 kiri 9 kanan. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke. So stage monitor. Stage monitor we are using for side fill. will be the SRX 910. SRX 910. 910. 910. Iya. That's one of the latest of our active speakers. And then for the wedge will be the ION. 710. 715 sorry. Oke. Nah ini ini sesuatu yang pasti netizen bikin penisirin ini. Karena ini bukan masuk dalam keluarga Harman. Ada sejarah apa di belakangnya. Kenapa? Karena di belakangnya didesain. Iya. S6L itu. Kok nggak bawa Soundcraft? Hayo kenapa? Ini banyak diminta sama artis. Jadi kalau ada konser seperti ini. Memang kita tergantung artisnya. Nah jadi memang salah satu top rider juga. Kenapa didesain ini? Karena memang satu grup sama protos gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau playback bawa. Bicu soundchecknya. Multitrack or everything is. It's easy for them to do the soundcheck lah. Lebih simple gitu ya. So digidesign and then for audio masih ada CL5 ini untuk? Ini untuk band-band yang nggak. They don't know how to use this mixer. Jadi mereka ada dua opsi. Ada Yamaha. Oh digidesign. Oke. Oke son ini kita bicara tentang audio side. Nah sekarang Harman itu kan sekarang makin komplit ya. Jadi ada audio lightingnya segala. Kita ngomongin lighting dong. Sekarang lightingnya lo bawa apa nih? Di sini ada Martin tipe McUltra. McUltra kalau mau lihat sonnya yang ini ya. Nah itu McUltra. Keren banget kan? Salah satu top of the line professional lighting ya. Selalu ada di riders. Artis luar atau artis di domestik dalam. Kenapa Martin? Karena memang Martin adalah sudah satu grup sama. Satu grup sama Harman JBL ya. Ya oke. Oke selain di audio ya kita breakdown. Supaya netizen pada ngerti ini. Ada apa aja sih sebetulnya mereknya di dalam Harman selain JBL? Amplifiernya kita pakai Crown. Amplifier Crown. Oke Pak Herman. What the model Crown for the amplifier? We are using Hitech ESD. So for yang untuk FOH, Mixed H-OV. We are using the 4 channel. Okay. Hitech HD. And then for the subs is the 12000 2 channel Hitech HD. So it's all already digital power? Yes. Everything is you can run on EES or even unlock. You can have a primary or secondary redundantly. And then everything is running by using our Kubernetes interface. So now you are using everything control with Kobranet. Yep. Okay. After this, please explain to netizen se-Indonesia Raya about how to connect and control with Kobranet ya Pak ya. Ya ya. Okay, I finish with Pak Erick first about the brand. So Crown and then what else? Crown kita disini, okay group Harman ya kita ada di BX. Ada BX, ada BX, ada BX, ada AKG, ini curaganya saja saking banyaknya brandnya lupa dia. Soundcraft, mixernya. Betul, ya tadi kan Martin sudah ya, Martin I think. Emx. Emx, untuk control ada Emx. Emx itu automation control gitu ya. Oke, ada lagi merek yang lain? Apa lagi Pak? Itu ya? Apa lagi ya itu? Namanya apa kan kebaknya? Sekarang yang paling baru dalam keluarga Harman itu Flux. Flux. Oh, oke. Emx itu audio. Ya. So basically it's a software that makes you able to do emx itu audio mixing. Ya. Seperti kalau di D&B, Soundscape. Oke. Airfusik will be Nisa gitu ya. And then Meijer Sound with the Space Map Go. Correct, ya. Ya, ya, ya. So, so you have the immersive already ya? Ya, which is under Flux. Which is under Flux. Ya, tapi nanti namanya ditukar jadi SPAT. 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 Oh, SPAT. Ya, SPAT. Oke, itu tadi dalam keluarga Harman. Nah, netizen supaya ngerti ya, Harman itu secara brand international-nya. Sementara di Indonesia diandalkan distributornya oleh IMS, which is IMS, bukan hanya Harman saja. Nah, di lighting ini ada apalah, Kirik? Selain bawa Martin, oke. Martin, kita ada Grand Ma. Grand Ma. Ami Asom ya, lihat ya. Ami Lighting. Nah, ini Grand Ma. Di situ. Boleh kita keser dikit dulu. Nah, ini keren banget nih. Tongkrongannya pun juga sudah beda banget. Keren banget. So, penjualan Grand Ma itu kan gue denger sampai orang inden-inden gitu, Rick ya. Kenapa bisa sampai se-hype itu? Ini oke, everything semuanya dibikinnya di Germany. Oke. Ya, dan memang production-nya itu sangat limited. Ya, sementara event ini kan lagi banyak sekali ya. Jadi demand-nya juga banyak. Nah, tapi memang kita harus inden. Yang full-size ini, inden kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Jadi, mesti di-planning ya. Jadi, buat kalian yang butuh Grand Ma 3, siap-siap ngantri. Ini ngungkuli kayak inden mobil gitu ya. Ini 6 bulan gitu ya. 6 bulan nggak janji ya. Itu aja 6 bulan nggak janji. Lagu nih dagangnya. Grand Ma 3. Selain ini kan ada yang versi kecilnya kan ya? Ya, ini full-size. Oke. Ada berapa jenis range produknya kalau untuk di- Ada full-size, ada juga light. Ya, di bawahnya ada Command Wing XT. Oke. Ada Compact XT, on PC. Oke. Cukup banyak, cukup banyak. Tapi anyway, ini untuk lighting semuanya berarti Martin semua ya? Martin, ya. Ada airtang juga nggak ada yang dipasang dan ini pokoknya memang full Harman family. Oke. LED everything by vendor atau? By vendor. By vendor, oke. Multimedia ada yang di-handle oleh IMS sendiri atau full semuanya vendor ya? Betul. Dan ini sudah kayak disulap. Kemarin malam saya baru dari sini sama Bro Eric juga. Tapi masih Digigo kemarin. Kelab project gitu ya. Sekarang langsung ganti. Mohon izin Pak Eric, kita sekarang akan bicara tentang how to connect all the system in Harman with CobraNet. Kita ngobrolin dengan Harman ya. Cus. Nah, Son, sekarang kita akan ngeliat yang tadi Bro Hirman jelasin tentang CobraNet. Apa sih sebetulnya CobraNet? Please explain tentang CobraNet, Pak. Dari FOA mixer-nya ke AMRAC kita menggunakan AES ya. Dari AES ke first amplifier. Tapi, from amplifier rack to amplifier rack, kita menggunakan network cable. Okay. Pasal protocol kita, kita bisa antar data-nya dari rack 1 ke rack kedua. Okay. Without any latency, without any dropage. So, all the connection based on AES ya? Yes. Okay. And then, what kind of cable you run? Network cable. Uh, C6. Yeah, C6. Yeah, C6. Okay. So, this is the smart life or you just want to control or you just finish the analyzer? We, we, we just finish our analyzing, so basically for, right now it's just for me to view, make sure that the, the system is okay, SPL is within what that the FOA engineer wants. Okay. And then, gak ada distortion-nya, ataupun ada apa-apa jadi performance-manager-nya. Okay. So, when we have about, uh, for my HR, I had about 9dB heat room. Okay. For my start, I have about 6dB heat room. Okay. So, whenever the engineer wants more, uh, I will make sure that everything is okay before he can push up the level. Yeah. Okay. So, my question is what can I control all the equipment with the CobraNet? I mean, like, uh, custom on, switch? No, uh, basically it's more on, uh, DSP. That means, uh, EQ, uh, time alignment, delays, uh, testing, uh, assignment between analog or digital. Okay. And also, uh, uh, composition. Can we control the temperature? 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 Yeah. Temperature of the amp. Yes, we can actually look at the temperature of the amp. Okay. Uh, example, yeah. Yeah. Nanti kita lihat footage-nya fitur-fitur yang digunakan untuk kontrol temperature nih. Nah, ini. So, basically, within the performance, kita bisa lihat temperature, and input signal. So, we have system meter. We got input and output. Okay. Which we can do that. So. Can we control the impedance too? The, uh, all the driver inside? Yeah, we can check the impedance. Basically, every, uh, pre-show and after show, we will do a pre-check. Yeah. Looking at the impedance of each driver. Yeah. Make sure that it's correct in the impedance. Wow. Yep. So, what else? The feature of the CobraNet that we can use? Uh, moving forward, it will be another protocol. Uh, this is quite a old technology. But we were moving to another protocol. What kind of protocol? Uh, we cannot review right now, actually. Still not releasing yet. Yeah. Belum launching. Yeah. Tunggu tanggal mainnya, Son. Yeah. Maybe launching on Namsure, or I don't know. Probably, yeah. All I can say is coming. It's more fun, actually. With the new protocol, you actually can make use of, uh, PC and Mac. Okay. Even on iPad. Okay. Tablet. And then you can, uh, share information within multiple user. Okay. That means you have one bag of house. Okay. One front of house. And then the other one will be maybe assist managers. Yeah. To see whatever you want to see. Yeah. You can share all the information. Okay. Uh, before we review at the outdoor stage. Yeah. My question is, is it the indoor connected all the system integration with the outdoor stage? Enggak. Bukan. So, totally separate? Totally separate, yeah. Okay. Alright. So, Netizen, nanti kita akan gerbek juga outdoor stage. Ada equipment apa. Please, spill some equipment for the outdoor stage before we go there. Okay. So, basically, for the outdoor stage will be the SRX-910. Okay. We're using it. Uh, so, you see, that's also one of the new protocol. Okay. Which you can operate within, uh, PC and Mac. Okay. So, uh, it's a bit of, uh, a small glimpse of what in future coming. Okay. So, and then IP-rated, uh, array, active. And also, uh, with a very high definition, uh, transmission on the drivers. Yeah. Okay. So, uh, all I can say is, it gives you a big impact. Yeah. So, this is the best and the latest technology that Harman has for now. Yep. Yes. Show of now in GPL Festival. Yes. Betul. All right. Nggak kaleng-kaleng pokoknya kalau Harman bikin acara ini memang rada umpa-umpaan. Ngerti nggak? Ugal-ugalan itu namanya gitu, ya. Yes! 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 No. No! Nanti kita akan ngobrol lebih lagi di luar sistemnya ada apa saja rekerik integrasi ini, kalau kita bicara tentang market, So, House the Market Harman di Indonesia, bagaimana respon pasar, bagaimana dengan adanya JBL Festival, apakah membangun awareness dan gimana nih? Jadi di JBL Festival ini kita kolaborasi ya, jadi Harman itu ada beberapa kategori. Di sini, di dalam, di stage pasti Harman Pro, cuman di luar kita ada Harman Lifestyle, dan di luar lagi ada Car Audio. Jadi kita ada tiga divisi Harman, hari ini bareng sama-sama. Dan kebetulan untuk khususnya Indonesia, dari consumer, car, pro, dipegang oleh satu perusahaan gitu, enaknya gitu ya. Betul. Ya ini, ini antara kurang hajar, tamak semuanya dihajar semua, atau memang ya sudah, itu nggak ada lawan gitu ya, ini memang. Jadi, oke, boleh tolong dijelasin Bro Erick, tadi Harman ada pro, ada car, ada consumer gitu ya. Nah, di consumer ini apa saja, yang meliputi apa saja? Headphone lah yang pasti Pak. Pasti ya, headphone ya, ada wide speaker, through wireless ya, kemudian ada ya headphones, ya headphones mulai dari yang buat running, ya buat sepeda, buat just for listening music. Kemudian, speaker-nya kita ada dari yang party box, ada home theater, ada soundbar. Oh, party box itu masuk di consumer ya? Masuk di consumer. Kita ada juga Laxery Audio. Oke. Jadi. Ada nggak sih yang crossover bareng-bareng, dual brand gitu, kena di consumer, kena di pro gitu, ada juga nggak? Ya, seperti party box ya, agak mirip-mirip ya, karena, karena nggak ada, tapi dia bisa dicolok microphone, dan tapi yang dari pro juga ada yang nggak consumer. Nah, kalau kayak in-ear segala gitu ya, headphone gitu, full di consumer ya itu ya? Di consumer. Di pro nggak ada ya? Di pro ada. Oh, di pro ada juga. Oh, EKG, tapi kan bukan GBL kan? Bukan. Ya, ya, yang consumer GBL ya? Oke. Little bit about car. Ada apa saja di situ? Kalau untuk yang di otomotif series itu? Untuk otomotif, pasti speaker ya? Ya. Speaker, subwoofer. Speaker mobil gitu lah pokoknya ya. Ya, speaker, subwoofer, amplifier. Itu driver-nya atau speaker box jadinya gitu? Komponen driver. Komponen driver. Komponen driver. Power-nya terpisah atau ada produk juga? Power-nya terpisah. Punya produknya juga? Power-nya JBL. Power-nya JBL juga? Betul. Memang kurang hajar ini produk. Komplet dari ujung ke ujung gitu memang. Semua dihajar gitu ya. Jadi, tiga itu ya. Ada car, ada consumer, dan ada pro. Pro. Itu ya. Apalagi yang boleh disampaikan ke netizen se-Indonesia Raya tentang JBL Festival. Why we need to go to JBL Festival? Kalau mau denger the best audio, pastikan ke JBL Festival. Asik. Karena JBL memang yang paling bagus. Asik. Emang pedagang emang gak salah pokoknya. Mesti dirasakan. Makanya. Kalau enggak, enggak tahu. Hearing is believing. So, please coming. Gitu ya. Ditunggu. Oke, nanti kita akan gerbuk di depan. Mohon izin Pak Erik, boleh kita gerbuk? Kira-kira lihat apa yang ada di sana untuk footage-footage. Supaya netizen juga ikut belajar dan ngerti ada apa saja di JBL Festival 2024. Yuk. Thank you banget. Yuk, jalan lagi. Ikutin kita. Capcus, go. Oke, netizen. Nah, sekarang saya ada benar-benar di depan stage. Pak Herman, could you please explain to netizen? Why you set up the sub like a line sub at the center and what is the front-view speaker you use? Okay. Please, Pak. So, basically we are using B28 subs. If you can look at the cluster, the whole subs are compressed to each other. Reason is because we are using EDI system. Electronic Delay Subwoofer. Okay. So, by doing that, we can actually get a resub. Dispersion. That means wider dispersion on your low frequency. Yeah, so all sub you ground sub, there is no hanging sub, yeah? No ground sub in that, yeah. Because what we do is we make use of our simulation software which we call BS. Okay. To see whether we need to fly that or sub or not. Okay. With the simulation, we find out that it will cause more problem. Okay. Because of the acoustic of this space. Okay. So, we make everything on the store. Okay. Yep. So, how about the front-view, you are using the same side-view? Yes. For the front-view, it's the same as the out-view, the side-view, which is the E8, with BTX. Okay. So, you are, you set up only six, yeah? Okay. One of the reason is because of the crossover, so we try to minimize cancellation. Okay. So, the dispersion, we manage to get only three clusters, which is enough to cover this whole store area. Okay. Yeah. Thank you for explanation, Pak. So, Pak Eric, how many capacity you expected for JBL Festival indoor? Berapa orang nih, kira-kira? Kurang lebih hampir 6.000. 6.000? Kurang lebih. Kurang lebih. Festival segeri kira-kira berapa nih? Festival sekitar 1.500. Festival 1.500, lalu sampai tribun berarti sekitar 4.000, ya? Ya, 4.000, 5.000, ya? Di bawah 1.000, ya? Oke. Jadi, daya tampungnya, berarti full, ya? Berarti ini 6.000, ya? Seat capacity? Mungkin festivalnya 2.000-an. Oh, lebih lebih, ya? Oke. Kelihatannya 2.000-an, ya? Wow. Ini total hampir 6.000. Crowdnya ini belum ditambah sama masih ada outdoor stage. Betul. Nah, nanti kita akan gerbek di sana. Kira-kira facility-nya nggak cuma dagang produknya Harman, menunjukkan show, expo, gitu kan? Ada apa saja sih? Biasanya kita kalau dibeser, bedah konser, kita bedah tuh sampai gimana toiletnya, gimana? F&B makannya, gitu ya? Ini menggandeng siapa? Dan apakah dikerjain in-house oleh IMS? Kita bekerja sama dengan promoter, ya? Jadi bu, ini bukan in-house. Jadi third party lah, ya? Fendornya juga rental partner yang ada hubungan dengan kami. Kemudian promotornya juga yang ada hubungan dengan kami. Tapi bukan sister company, ya? Ya, ya. Jadi betul-betul profesional? Betul. Fendor lah. Sama-sama kolaborasi bareng-bareng as a partner untuk nyuksesin JBL Festival, gitu ya? Betul. Oke, netizen. Sebentar lagi kita akan ada start untuk opening. Kita mulai jam berapa? Kita mulai jam 5. Mulai jam 5. Sekarang kita sudah hampir siap-siap mau jam 5. Dan mulainya dari depan atau dua-duanya jalan bareng nanti? Kalau yang depan sudah mulai. Kalau yang depan sudah mulai. Wow. Jadi di depan sudah manasin mesin. Nanti jam 5 baru langsung di sini. Show-nya pertama langsung eklat, Pak ya? Eklat, betul. Eklat dulu. So, netizen, kita akan grebek fasilitas, beser, bedah konser, JBL Festival. Lebih detail lagi ke sana. Cus! Nah, Bro Eric. Ini keren banget nih. Jadi, kita lagi ada di area di luar area indoor state tadi. Ada apa aja nih produk-produk yang ditayangin di sini? Ya, di sini kita bisa lihat salah satu best seller. Jadi, kategori ini namanya JBL Party Box. Sangat mudah dipakai karena ada baterainya. Kayak apa sih? Yang kecil ini ya? Ada juga microphone juga. Oh, oke. Ini so far jadi best sellernya JBL sekarang ya? Saat ini iya. Betul. Jadi, size-nya yang paling kiri namanya Party Box Ultimate. Satu speaker ini bisa cover satu lapangan basket. Hmm. Jadi, powernya gak main-main. Oke. Sebelahnya ada yang tujuh sepuluh, tiga sepuluh, ya mulai dari kanan sampai ke yang paling kecil. Oke. Jadi, memang. Nah, konsep penjualannya itu kan gimana nih Rik? Soalnya kan kita sering lihat di toko-toko ada The Sound atau memang doing direct atau bisa banyak rental atau ah sorry banyak dealer-dealer toko-toko yang bisa jadi dealer-dealer. Ini sangat baru. Oh. Baru di launching akhir tahun lalu. Hmm. Ya. Jadi, kalau dilihat ini adalah vintage look speaker JBL tahun 60-an, 70-an seperti ini. Dan mereka sekarang direfresh dengan produk baru. Modelnya kayak Tuno dulu ya? Betul. Kayaknya kayak piringan hitam gitu ya modelnya. Ya, sekarang piringan hitam ada juga. Oh, oke. Buka langsung mati, dia langsung ini ya? Dan ini tapi bisa streaming bluetooth. Oh ya? Ke wireless speaker. Jadi, gaya piringan hitam tapi teknologi modern. Iya. Siap. Ini namanya Authentic. Authentic. Terus. Ini asik banget ya. Jadi, kalau buat netizen yang belum ke sini bisa jalan-jalan lihat beberapa produk dari Harman Group yang ada di JBL Festival. Ini apa nih Rik? Oh, ini? Ini gaming. Oke. Jadi, kita ada speaker, gaming, headphones. Ini namanya gaming line-up kita namanya JBL Quantum. Oke. Gaming. Terus sampai ini juga headphone-headphonenya untuk gaming. Nah, ini dia. JBL Quantum. Oh, buat gaming. Biasanya kan kalau gaming kan ada untuk. Ya. Buat game player ya. Jadi, sekarang lagi high banget soalnya untuk ini ya. Siap. Ampere zero latency ini. Zero latency. Ampere ya. Lalu ada lagi ini untuk, oh ini yang in-ear ya. In-ear. Atau Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth in-ear gitu. Headphone ya. Dan, paling terakhir kita ada ini kacamata-nya. Sunglasses with speaker. Oh, langsung sama speaker ya? With speaker. Kita kan audio company. Ini. Jadi, harus ada speaker ya. Mana nih? Markicok. Mari kita coba. Ini salah satu produknya juga. Sound Gear. Ya. Jadi, ini langsung. Yang lepasan sendiri gitu ya. Jadi, ini cara masalnya langsung sendiri gitu. Keren. Ini kacamata yang bisa langsung ada speaker-nya ya. Betul. Buat netizen yang mau mencoba, bisa datang ke Istora Senayan mau coba langsung atau di. Di toko. Sudah dipajang juga belum? Di toko-toko. Sudah. Sudah ada ya. Ya. Jadi, yang unik kita pertama kali yang keluar dengan touchscreen. New wireless casing-nya touchscreen. Touchscreen-nya di? Ada yang nyala. Oh, langsung di situ. Jadi, bisa maju mundur, prak di situ. Langsung dari sini ya. bisa pause, bisa play ini langsung earphone nya dan ini nya touchscreen ilang mainannya banyak banget thank you ya thank you ini bluetooth speaker oke waterproof bluetooth speaker pocoran suaranya sudah ada di outdoor kita langsung grepe kesana oke netizen sekarang saya sudah ada di outdoor stage of JBL festival airman what is the speaker install for the outdoor stage jadi di outdoor stage ini kita menggunakan SRX 900 SRX 900 ini dia dari inside ini adalah 9-10 karena kemudahan penggunaan 9-10 ya 10-10 oh 10-10 ya double 10 oh and then for the south ini adalah double ETH jadi SRX 9-8 eh berapa banyak? itu 246-8 indoor sama outdoor 8-8 dan 8 subwoofer bisa juga kan karena fleksibilitasnya cocok untuk penggunaan konser indoor dan outdoor memberikan performa konsisten di berbagai lingkungan jadinya front field sama ya pak ya oke jadi profilnya sama juga pakai SRX 9-10 kita menggunakan 7-10 7-10 oh 2-10 jadi pakai ini 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 karena semua yang akan di sini karena ada banyak movement di sekitar oke jadi Fyrik tidak ingin apa-apa tidak 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 oke oke itu itu sangat bagus pak ya teknologi komponen terbaru ya ini ada auto stage lalu ada FnB ada apa saja nih disini disini jadi stage utama kita bekerja sama dengan musika oke ya kalau ada event pastikan banyak yang kita sambil ada makanan apa saja di sini ini kita lihat eh sebelum kita ngobrol ada makanan apa saya mau tanya nih ini 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 punya partner kami kontrol suaranya ada kepada orang partner ada 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 wah do ada ada atau ada 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 Halo Andrew dari 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 itu bisa juga inventorinya memang sudah banyak pakai dari dari baru-baru-baru tahun yang lalu jadi kalau yang mau mempunyai headphone baru jadi ada beberapa level produk kayak gitu ya kalau ada rental partner yang pengen mau digandeng IMS gimana nih langsung kulon-kulon sama Pak Bos atau gimana tinggal kenalan aja mixer juga pakai soundcraft gitu ya kita pakai apa aja kita ada yang mahal yang dari dari sendiri fokus di audio atau ada juga lightingnya LED bisa di mana kantornya Jakarta timur Jakarta pusat 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 jadi sudah berapa lama berarti rentalnya sendiri udah berapa jadi sebelumnya aku terima kasih terima kasih ini juga disini ada kita netizen yang takut oke kan tuanya anak-anak jalan ke JBL festival takut kelaparan gitu jangan takut nggak akan lapar dan nggak akan haus jadi disini kita unggap banyak sekali teman-teman teman-teman Aisyah nggak bakal takut gua datang sama bosnya JBL festival nih pokoknya iya ini udah hampir sama kayak dari makanan India makanan Indonesia Jepang lengkap dan bisa cashless atau tetap bisa cash bisa dua-duanya pakai kuris rata-rata oh iya ya dari semua ya rata-rata ini sampai kira-kira berapa tenan ini nah karena ini yang ngatur semua dari promotor jadi data tepatnya saya kurang ada tapi anyway pokoknya netizen untuk makanan apa ada dari jajanan dari steak sosis mau yang model etnik mau model yang western ada semua gitu ya lengkap Yosin Muya Bitsaha jadi brand-brand yang brand-brand yang sudah umum jadi jangan takut kalau nanti mules makanannya adanya peceliling gitu kan no worries ini event VR ya ada apa lagi di depan di depan ada activation yuk sang ikutin kita jalan-jalan di JBL festival kita sampai di senang-senangnya silahkan balik aja buat kita disini yuk kita eh Mbak betul ya nah ini ternyata ada makanya tiketnya belinya di Traveloka ya tiket partner kita sampai ada Traveloka juga disini ya habis makan di sini kunci-kunci bumbut yang ada disini ini aku mata import partner semuanya ya jadi kami bukan kami sering bekerjasama dengan Covid ketemu sama ini yang untuk sepedaannya sepeda lari kebanyakan lari oh malah lari oke wow ini rame banget sampai ada yang di tadi lu bilang car itu ya ini tau oh iya pondats kalau saya ini hahaha jadi kita kerjasama khusus sponsor ini kolaborasi partner kolaborasi betul iya kolaborasi biar ada bikin khusus JBL Festival Edition hmm ini ada apa ini nyala OCBC ya bang lalu yang boring bisa main basket juga tuh basketball terus nah sekarang kita lihat yang kalian coba ya saya lagi ada di area utama main gate dari JBL Festival ya jadi ini langsung di gerbangnya seperti ini lalu langsung di sana outdoor stage di sebelah kanan car audio yuk kita lihat di car audionya jadi kalau orang masuk dari beli tiket bisa langsung jalan main gate kesini tinggal di nonton gitu oke kalau besok hari minggu itu mulai juga dari pagi atau sama juga? kita mulai jam 3 mulai jam 3 tapi untuk penukaran sudah dibuka dari jam 12 jadi e-ticket nya bisa ditukarkan gelang mulai dari jam 12 siang jadi ininya tiket terus di scan dulu disitu ya dapat gelang oke baru bisa masuk ke dalam oke nah ini dia ini semua juga car audio speaker-speaker nya dari MS ya? speaker JBL semua ini mobil-mobil kompetisi oke ya jadi dari dealer-dealer kami hmm seperti apa tampilannya seperti ini nah nah ini dari car audionya apa ya? nah kita lagi ada di area car audionya JBL Festival Bro Eric ada tim yang jelasin ini apa sih yang lagi dipajang? boleh saya kenalin ya ya bisa ada EQ nya juga tapi Bapak Asun boleh saya kenalin ya ini Bapak Om Yosua ini Pak Bro Asun ya? waduh Pak Asun hmm ada apa aja yang dibawa di JBL Festival ini konsepnya gimana nih? ada banyak mobil mobilnya jenisnya beda-beda konsepnya sih lari ke SQL ya SQL buat di mode-mode begitu aja Pak oh SQL ya jadi sound quality nya yang di bukan sound quality dia punya sound quality tapi ada bass nya gitu loh oke biasanya kalau benar-benar sound quality biasanya tertutup jadi ini adalah mobil-mobil hasil kompetisi? ada sebagian yang kayak begini kayak udah bekas kompetisi oke ada sebagian nggak nah terus dari Harman sendiri itu yang dijual apa ya? speakernya kan yang kelihatan pasti JBL sambil dipegang Kak Asun jadi supaya jelas nih kayak ini kayak speakernya ini dari stadium yang kelas atas ya untuk JBL nah ini ada powernya GTR GTR itu udah ada sistem kayak kayak bluetooth jadi dari TV itu bisa direk kesini oke ini ada clearance ini nya buat musik clearance V itu clearance V biar suaranya lebih bagus lagi nah sampai powernya apakah juga ini JBL juga ya? sama ini powernya 1,2,3 GTR dipakainya oke nah dari Harman sendiri itu jualnya by komponen gitu atau memang sudah terpecah-pecah semuanya oke kebutuhan mobil jadinya kayak kayak gini kan dia coaxial sebenarnya kalau kayak gini dia satu set ya split split itu biasanya dipasang di depan coaxial ini biasanya dipasang di belakang biasanya twitter gitu di depan gitu ya kalau yang belakang biasanya coaxial oke itu aja sih sama subwoofer melayani sampai pemasangan segala gitu atau dimayani karena kebetulan ini sebagian juga ada dari dealer-dealer toko-toko ada yang dari Bogor ada yang dari MGK rame-rame lah jadi IMS sebagai pemegang merek installernya tetap dealer-dealernya gitu ya benar apa aja selain itu ini memang jenisnya tetap semuanya JBL juga SGL semua nih banyak kan oke kalau ini kalau ini kebetulan ini yang untuk hari-harian buat harian jadi kita bisa beli ini JBL box jadi oke udah bilim power oh aktif ya aktif oh ada juga ini Bass Pro 12 oke ini yang lain custom-custom sama kayak yang custom gini agak susah ya buat mobilnya ya buat demo-demo buat kompetisi lah tapi kalau yang untuk kayak begini biasanya ya untuk harian oke oke gitu ya son ini orang kalau di Pro kita pikirnya gede-gede ini orang masangnya langsung di belakang hahaha cuman orang gila doang yang masang kayak begini kenapa karena dia nggak dengerin yang dengerin orang lain gitu hahaha tapi ya itulah hobi itu mahal memang gitu ya tapi kalau namanya karena kalau kayak begini-gini ini dia yang dinilai kosmetik sama ada ukurannya tuh 5 meter ada yang sampai ke 6 meter ini test suaranya bassnya dia punya twitter dia punya mid-range harus bagus ada penilaian sendiri nah di Indonesia sendiri tuh kompetisinya seperti ini memang banyak atau gimana? banyak banyak setangat sama SQ kalau SQ banyak kan silent ya Pak ya banyak kan nggak boleh berisik begini karena penilaian kan bener-bener kan itu kan sound quality itu bener-bener suara yang jernih nggak boleh ganggu begini ya wow marketnya ternyata luas sekali ya beda-beda dari ujung-ujung ya consumer sampai ke pro bahkan sampai ke car audio so JBL Festival buat kalian yang belum punya tiketnya segera cari di Traveloka dan kalian bisa join di sini masih ada besok hari Minggu ramein JBL Festival buat yang pengen tahu produk knowledge-nya pengen ngerti ada apa aja juga nonton show-nya artis-artis dan band apa saja yang ada di sini segera datang Istora Senayan JBL Festival 2024 bersama Pro Media Innovative Solution Channel Your trusted Pro Audio Partner Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia yaaah so capcus 高 aí dan social Anyone słurkan? tengah dan dan wymijir dan Terima kasih banyak, semoga semakin sukses, semakin sehat selalu. Halo netizen se-Indonesia Raya, saya masih dengan Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner, masih di JBL Festival hari kedua, dan saya sekarang sama Kayang. Apa kabar Yang? Mantap. Yang, sekarang kita ada Avid S6L, tapi di sebelah ada Yamaha CL5. Konsepnya gimana ini? Pembagian band-nya karena sehari kan ada 4-5 band gantian gitu. Konsepnya gimana? Konsepnya ya memang misternya AB, tujuannya itu mempercepat waktu pergantian band-nya. Jadi waktu misalkan band satu masih main, band keduanya sudah bisa mulai cek line. Sekarang kita review ya, dari kemarin band hari pertama, waktu itu opening kan Eklat. Eklat itu pakai mana? S6L? Eklat pakai ini ya? S6L. Nah, kenapa pakai S6L? Apakah ada multitrack atau apa gitu pertimbangannya? Enggak sih, tujuannya memang untuk pergantiannya aja. Dan ada beberapa kan memang ada request. Oke, netizen mesti tahu bagaimana konsep AB dalam sebuah festival konser, ini diperlukan karena band-nya berurutan. Betul, itu ya. Karena kalau enggak, enggak cukup waktu ini pindah-pindah. Betul. Untuk pindah alat musiknya juga gitu ya. Nah, secara konsep FOH S6L connect ke mixer monitornya apa? Mixer monitor tetap pakai splitter analog, karena enggak mau sharing gain kan. Oke, jadi splitternya secara analog, mixernya pakai? Di sana pakai M32. Midas M32 sama S6L. Kalau di sini CL5? Enggak, QL5. Di sananya? QL5. QL5, jadi Yamaha sama Yamaha. Oke, berarti S6L ke Midas split analog, kalau yang Yamahanya split? Analog juga. Oh, analog juga? Oke. Oke, supaya lebih secure aja gitu? Iya, betul. Kenapa enggak pakai digitalnya Yamahanya? Pertama, gain-nya kan, musik sharing. Kalau satura, kalau desain di lubai depan. Jadi supaya betul-betul independen sistem sama-sama ya, ngatur gain-nya masing-masing gitu ya. Oke, kemarin eklat, lalu habis eklat langsung masuk ke... Gigi. Gigi, gigi pakenya? Gigi pakai ini. Pakai Yamaha CL5. Terus lanjut lagi Kahitna. Kahitna pakai ini. Pokoknya ada selang-seling aja. Oh, selang-seling. Jadi memang konsep dalam sebuah festival dengan band yang padat merayap urut-urutan, jadi mereka harus ganti AB-AB gitu. Betul. Nah, sekarang, apakah ada multitrack record-nya pakai apa? Multitrack kalau tetap dua-duanya pakai Dante. Kalau Yamaha bisa pakai Dante. Oke, juga pakai Dante. Media perekamannya pakai apa? Media perekamannya pakai COVID terbiasa. Kalau ini, ya, kalau ini pakai buat si S6L, kalau ini pakai laptop langsung. Oke, tapi langsung masuk ke Hargi semua ya? Masuk ke Hargi. Full multitrack? Betul. Pokoknya masih mentah semua? Mentah. Nah, ini serunya nih, netizen. Bagaimana kita ngebagi konsep pembagian mixer A, B. Boleh. Dan juga broadcast. Nah, pertanyaannya, broadcast mixer berarti apakah dua-duanya ini masuk ke satu broadcast yang sama atau sendiri-sendiri juga? Beda, sendiri-sendiri. Oke. Jadi konsepnya FOH Monitor Broadcast, FOH Monitor Broadcast B. Betul. Media perekamannya sama, baik Yamaha maupun S6L? Beda komputer device saja. Beda komputer. Beda komputer device. Kalau DAW-nya, software-nya yang digunakan sama semua? DAW-nya kalau ini kan Pro Tools pasti. Oke, ini pasti Pro Tools. Kalau ini ya, ada yang tadi yang rekam, ada yang pakai Reaper juga. Oh, pakai Reaper. Nah, kenapa Pro Tools? Karena memang desain itu satu grup sama Pro Tools. Jadi memang lebih kenal. Itu sebabnya S6L ini banyak dipakai, international artist yang... Betul. Mereka atur setiap hari pindah kota, pindah negara. Energinya supaya cukup, makanya mereka pakai multitrack. Oke, multitrack-nya berapa track dipakainya? Rata-rata band-nya sih nggak banyak ya. Cuma sekitar 32 sampai 38. 32, 38. Dan masuk ke multitrack. Oke. Nanti lihat footage-nya, bagaimana tampilan pengaturan sistemnya. Satu lagi, sistem secara PE-nya. Ini kan karena acaranya Harman ya. Jadi semuanya pakai Cobranet ya. Betul. Nah, konsep Cobranet itu apakah diterapkan connect juga ke mixer? Atau hanya untuk sampai di powering sistem dan speaker? Saat ini dari mixer kan memang pakai IFCBU. Oke. Tapi antar power, jadi kita cuma ngantar kabel IFCBU sampai input pertama. Input keduanya udah pakai LAN semua. Yang LAN-nya itu jalan dua sistem. Oke. Untuk monitoring sistem dan controller berikut audio input. Oke. Nah, netizen se-Indonesia Raya. Sekarang mulai konsernya The Massive. Kalau nggak percaya, langsung puter. Dan kita akan mulai konsernya. Jadi kita akan break dulu. Lanjut konten berikutnya. Tetap bersama Pro Media Innovative Solutions Channel. You are trusted, Pro Audio Partner. Peace. Sub indo by broth3rmax 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 Masih bersama dengan saya, Yoswayan Pro Media Innovative Solutions Channel Yortratif Produk Partner Istora Senayan, Jakarta Ini untuk dua hari ini Di atas acara juga Pro Media We serve you better